Oke kita akan mencoba ke jalanan lainnya Kita akan belok kanan Kita akan melintasi jalan balai kota ya Bagaimana kondisinya Suasana saat PPKM darurat ini Terima kasih telah menonton Kita berada di depan Bodomoro City Sampai di Simpang TVR ini Kita akan berbelok ke kiri ya Kita akan mencoba menuju ke jalan Gatok Subroto Di kawasan Petisah Ini adalah Delipark Bodomoro City Jalanan kosong Jalanan sangat-sangat sepi Tidak seperti biasanya kota Medan ini Disini saya mencoba melihat Suasana jalanan kota Medan Dan suasana aktivitas masyarakat disini Toko-toko juga banyak yang tutup Bisa dibilang hampir semua toko Di kawasan posat kota Medan ini tutup Nah ini kita berada di Simpang Iki Simpang Tugu Sip Di kawasan Petisah Dan ini termasuk wilayah yang cukup ramai ya Karena disini ada pasar Pasar Petisah Namun saat ini pagi ini Kondisi jalanan cukup lengang Ini di kiri ini Itu ada Pasar Petisah Saya akan mencoba masuk ke Dalam pasar Petisah Kondisinya bagaimana Saya akan masuk dari jalan Bung Raya Ini pasang Pasar Petisah Kosong ya Saya gak tau ini Ini pasar Petisah Ditutup apa tidak Apa karena masih pagi Jadi belum buka Orang tau juga Coba kita lihat di pasar Sayurnya ya Pasar Penjualan sayur Ikan Ternyata untuk pasar sayur Ikan Itu dibuka ya Ini tampak Masyarakat Yang belanja Juga cukup Tidak ramai ya Tapi Adalah Jadi pasar kebutan pokok Jadi pasar kebutan pokok Pagi ini Di pasar Petisah Itu buka Dan sebelah kiri ini Tampak Yang jual sarapan Tidak ramai ya oke itu tadi pentauan di pasar petisah akan kembali keluar menuju ke jalan utama di kota Medan selamat menikmati 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 Ternyata jalan Kedepan sana diutup Jadi kita akan belok ke kiri Belok ke kiri Ini jalan apa namanya Jalan Tegu Ciditiro Nah di depan sana Itu jalan Yang ke kanan itu jalan Kartini Ini jalan tembus Ke kantor gubernur Kita akan coba belok kanan Kita akan coba belok kanan Nah ini kantor gubernur ya sebelah kiri Dan di kanan ini kantor Keuangan Kementerian Keuangan Gedung Keuangan Negara Ternyata jalan di Ponegoro Jalan utama Di kawasan kantor gubernur ini Dibeli buka rupanya Jadi kalau rekan-rekan yang menuju ke kantor gubernur Itu bisa Memasuki Kawasan ini Tapi ya itu Kita harus Pandai-pandai lah Pilih jalan Nah ini kantor gubernur Sebelah kiri Dan di depannya itu ada Masjid Agung Dan di sebelah kirinya lagi Itu ada Sun Plaza Namun untuk lurus Kita mengarah ke Lapangan Benteng Itu jalan ditutup ya Jadi yang mau menuju ke kantor wali kota Juga bingung ini jalan dari mana Kita akan ke kanan Kita akan ke kanan Lewat jalan Zaino Arifin Terus jalan Imam Bonjol Ini termasuk jalan utama Di kawasan Kantor gubernur ini Itu juga dibuka ya Nah sampai sini Saya akan mencoba Menyusuri jalan Imam Bonjol Di kawasan ini Banyak nih ya Kantor-kantor Kantor Tempat-tempat Penting Ini seperti ini Bang Sumut Hotel Danatoba Ada gedung Apa ini Gedung BPK Ada tiara Convention Center Convention Center Ini kita disimpang Simpang Simpang Taman Nama Yanni Untuk jalan yang menuju ke kanan Yang jalan menuju ke kantor gubernur Padang Bulan Itu ditutup ya Kita akan belok ke kiri Kita akan lurus ya Mencoba ke jalan arah Ke Polonia Jalan di kanan yang menuju ke kantor gubernur itu ditutup Jadi Jadi kita akan coba melihat ke kawasan Polonia Itu jalan ditutup apa enggak Ini di depan kampus Universitas Harapan Dan di sebelah kanan itu rumah sakit Elisabeth Terima kasih telah menuju ke Nah ini kita berada di simpang Jalan Juanda Saya akan mengarah ke Lanut Suwondo Atau Bandara Polonia dulu Jadi jalan menuju kawasan Lanut Suwondo Ini dibuka ya Tampaknya di sini ada event Oh Vaksin Ada vaksin di Di bekas gedung Bandara Polonia Nah sampai sini saya akan menuju ke jalan Bungi Sidi Saya akan mencoba Saya akan mencoba mengarah ke Kawasan Padang Bulan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton